Di kamera ke kita gak apa-apa kalau udah ngapa-ngapain ya Iya Kita ngapa-ngapain Kita mukanya Boosted Boosted Apa kamu? Ini Yang ketiga kali ini Dan tentunya masyarakat selama ini Dan tentunya masyarakat selama ini Smash them Yes Iya Kita lihat juga disini Dari kedua tim Satu, dua, tiga Item mas Dan menuju ke arah midline kah? Engga ternyata dari offlaner nya Nah Ini kayaknya Shake bakal coba Ngasih tau ke seorang wajak ya Untuk Ngajarin ini Cara main kajak yang benar Sebelumnya itu dipake sama Envyos kan? Hah? Iya Envyos Kali-kali-kali Dan ternyata Shaker kali ini pake Retribution Udah gak pake sticker lagi Sedangkan itu para pemain dari tim Envyos Sultan Bakal coba lebih pasif lagi ternyata Daripada di game yang pertama tadi Ya sedang Z Violet Bisa dibilang juga Gushion nya cukup baik Dari mainnya di game yang kedua Sehingga mereka bisa dapetin game ketiganya Walaupun tadi aku bilang Untuk secara draft Tidak enak pake Gushion Tapi ternyata bisa dibuktikan Ya Dari segi pemain Dan juga dari permainan Gushion nya Dari Z Violet itu bagus banget Dan mereka Balik lagi ya Ngomongin soal turnamen Ngomongin soal hero yang dipik Balik lagi kepada player nya Kalau misalkan percaya diri pake hero tersebut Walang bergambang ke meta Hero tersebut bisa saja menggendong Menang Dan bakal membuat ini menang Bisa dibilang begitu Tambah lagi di arah topeng Bakal coba untuk dapetin goldpap yang cukup kesat Tapi kali ini Mok Wajak Bakal coba jagain Zager di arah bottomless Iya Dia pelan-pelan Ngamak terlalu temburu-buru Para pemain rotasi juga malah ke arah atas Untuk tim Envyos Tadanya Ini bakal lebih Memaksa tim pada di arah atas Karena mereka sadar Kalo adanya Ari Sangat membuat Team point yang dimenangkan oleh DMFC Ini cukup tinggi persentasinya Iya Ace Dia bakal coba untung Sonital Supaya ada Goldpap di arah bottomless Diamankan oleh tim DMFC Dan Pertukarannya Cukup adil dari Tim DMFC Dan juga Tim Envyos Iya Dia gak pernah terburu-buru Good Mimo Dia harusnya belajar dari game yang sebelumnya Kalo dia offside lagi Dia bakal bisa dimakan dengan Seorang Ari Gampang banget Karena Bisa dibilang udah ada kajanya Masuk kali ini Coba untuk melakukan zoning out Dan 4 hero di arah top end Bisa dibilang wasting Ngerugiin banget Karena mereka bakal buang-buang waktu saja Ternyata cutting minionnya Sedangkan itu rotasi Dari Haris bakal berada di arah main Udah ada coba Coba di follow up Dan semua dagger masuk Masih ada synchro vision Kronodes Semuanya damage Masuk ke run checker Gak ada follow up lagi kali ini Lihat Aja aja bakal sama di cepet Tapi gak berhasil Burungnya ke cepet Sedang di koreksion Bakal sama mundur Purify Dan langsung ditumbangin Oh my god Dikejar abis-abisnya Tiga hero harus tumbang Walaupun aksi juga harus jelas Chow nya harus di shut down Tapi mereka dapetin untung banyak banget Ini cuan banget sih Untuk tim DMMC Dan membuat mereka juga dapet space Untuk mendapatkan turtle nya Dan ini lagi ya Tata pertamanya Di menit yang ketiga Bener-bener ketika Ini munculnya pas banget Ketika team fight nya kelar Turtle muncul Mereka dapetin turtle nya Mereka dapetin buff nya juga Yes Dan ini akan mereset semua Untuk team fight berikutnya Dan rotasinya akan jalan lagi DMMC Early game Mereka pegang banget sih Ya bener banget Ditambah lagi Bisa dibilang Dari katra nya juga Dia udah tau gameplay sekarang Untuk-untuk Nge-counter seorang Envyos Dan Aku bisa bilang Envyos mental nya lagi kena sih Kenapa? Karena Envyos Dia beda banget gameplay nya Sama gameplay Game pertama ya Iya beda banget Tipang banget jauh Keliatan banget Mereka agak ragu-ragu Mereka agak takut Untuk di game yang kali ini Oke Mencoba usung maju lagi Kajah nya dan langsung ditarik Baik sekali Tanpa menggunakan clicker nya Dan bahkan zaman force di keluarga Tapi kita liat juga damage nya tidak cukup Dan bakal langsung ditumbang Begitu aja Gena gamau nya pecah Tapi Vialet tidak dapetin Satu short spike Ya tidak Sampai Dan bahkan tidak bisa untuk menumbangkan Satu hero Dari seorang grog Yes Betul banget Empat poin diamankan Dari tim DMMC Kali ini 11.000 rekor Tidak dipegang Rekonominya oleh tim DMMC Bungkonen Oh oh Kita liat Vialet Membuktikan Kalau dirinya benar-benar Pantas di mid lane menggunakan Gashet Dengan goyang patah-patahnya Si Kajah Ya dibilang juga sama Ranger Mas Diajarin kata Ranger Mas ya Dikasih tau Oh dikasih tau Dikasih paham Diajarin ya Nih cara main Kajah yang bener Kayak gitu Oh gitu Oke Masa dan ini Defend aja di orang Tos Karena mood kibu Kayaknya udah belajar dari kesalahannya Benar Terima kasih Dan gak berhasil Langsung ada satu Selebih terakhir Dan damagenya masuk ke arah seorang Akai gak punya apa-apa lagi Langsung diamani saja kali ini Baik kali Diatrikan Digantian Tb-in Tourette Walaupun tadi Kajahnya Sengaja Dia tarik Dan dia juga berkorban Untuk mati Di arah Touret Tapi at least Score-scorenya dapetin Banyak banget tadi Dapakan Liat Gashennya Digocek Bener-bener dikerjain Sama si Boya Darat Karena Gashennya dua kali Kena damage to red Dia aturan Sabar aja dulu Sabar mundur lagi Disundul Meledak langsung Disundul langsung Selebih Sambil langsung ada Kalah minjiripan dari seorang RCK Liat karinya Bangka coba dapetin seorang Bud kibu Bud Bud Harus mundur Gak boleh terlalu Bud 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 Oke Charge digunakan Gak terlalu lintah Hilangkan setengah Viraga Armor ya Silahkan di arah bottom lane Masih mencoba untuk menunggu juga Dari kajahnya Yang bermain cukup agresif kali ini ya Bener-bener ngebuka visionnya Narik-narik Pakai ring of turner lagi Bikin slow Bersin Minion Dan ternyata di arah top lane Gagal Barir 1 kali 24 jamnya Dan Jill Maka coba nge-cover Carinya Bener-bener di-cover Di baru boot Di telet Di telet Iya Mboknya bisa di telet Sama shieldnya Lolita Iya Baru tau lu Dan ternyata Langsung saja di amani Tanpa basah basah Maka biar-baru Katran Maka coba ngasih damage sedikit Sekarang seorang Mbok Belang ada speedy light wheel Barulah ada speedy light wheel Disana Speedy wheel light Speedy light wheel Itu pentingnya Itu pentingnya Iya pentingnya Satu satunya Oh Spinning Spinning light wheel Spinning Iya Wheel light Salah Alah paling kamu Coba dibawa lagi Coba dibawa lagi Alah paling Oh iya Saya emang jago dalam bahasa Inggris Bisa jadi kepo Spinning harusnya Spinning harusnya Harusnya spinning Spinning Bisa bakal sabar Tunggu dimana di arah Basel Blank Bakal ada kajanya ilang Bakal coba ditarik Langsung Gregernya dimakan Duel Dragon Diamani tanpa basah basah Burikin SK Bisa mengkampar dengan Cukup baik Ya kan Spinning Spinning Itu lihat Permainan kajak tanpa racu-ragu Gak peduli Apapun yang terjadi Tidak punya satu Boman flash Bakal ngarah belakang Tapi ternyata Tidak ada seorang Grok Dan kajaknya harus bukan It's okay Tapi Violet Kalini bakal rugi banget Untuk tim DMMC Oh oh Bergerak sebas banget Harithnya Dan bener-bener lihat Demeshnya sudah mulai sakit juga Krono Desknya Tapi lihat ada Karih dalam belakang Flickard juga dia Dimajuin Carai sebuahnya Tapi Karihnya sendirian Melawat seorang Harith Belum dikeluarkan zaman Porsche Dipaksakan Menembus kulit kedua Dan bakal didapatkan juga Harith yang aktif Oh Satu untuk satu Terlalu banyak Demesh Tarrith yang ditelat Sedangkan dia ada bottom lane Chow nya Dengan tiba-tiba Berhasil mendapatkan Dan mencuri Turret inner Dari tim ENVIO Sundan Yes Bener banget Didapatkan juga Turret keduanya Ini Akan Semakin menarik Karena Chow nya Sadar ketika Tim fight selalu Di arah tengah Di atas Dia mencoba untuk mencari Space lain Dan mencoba untuk Nge-push pelan-pelan Berhubung dia pakai FNM Assassin juga Akan lebih mudah Untuk nge-pushnya Yes Betul banget Mereka gak mau Terlalu terburu-buru Tentunya ada Request to backup Dan ternyata Di arah top Lihat Maka coba dipaksa Ke arah Seorang Xbox Dan ternyata Dipatekin Dan gak peduli Mau last insanity kek Mau insanity last kek Mau second insanity Gak peduli Pokornya Last insanity nya Tidak berhasil lah pakai Malah dia yang harus tumbang dari Boot Kibo Yes Boot Nah utuh depannya gak ada J Memang kalau ada J kenapa? Coba kamu baca Oke Bahaya Ternyata 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 Berhasil mendapatkan Satu Bottas Dan juga Art Shaker Bener banget Yang harus Hei Yang harus Gashennya kayak aku juga main yang main sempat ya Mirip sekali sama kamu Sasa-sasak gitu loh 2 miliar Selain itu, meskipun permainan dari tim DMMC DMMC banyak banget ya DMMC bagus banget Cuma Enfios masih kuat menahan loh Mereka juga, tadi tim fightnya masih belum ada reaksion Selalu genking doang dari tim DMMC Kita belum lihat Gimana permainan dari tim Enfios Untat, kalau team fight 5 vs 5 pokornya Kita belum lihat juga disini ya Dia sabar MOC Wakejack, dia gak mau terlalu terburu-buru Masih mencari keberadaan tim DMMC Dan siapun Nafsik di depan sana bisa diponyokin kapan aja Seng juga gak peduli Adanya grog dibakar terus, dibuka visionnya, bebas banget Ya sudah, kita lihat juga Lordnya Hanya untuk debate aja mungkin Dan shownya masih coba untuk mencari Titik push, titik kosong Tapi lihat ada grog, ada DMMC Ditarik ternyata sama kajanya Dan bakal kasih nanti juga terlalu cepat Kita ada yang mau nanti juga nanti Kita lihat dari X-nya, ikutan team fight Mencoba untuk di reset dan mungkin Akan dimasukin sama gajiannya Masuk dia, hup Set Aduh ke-dapit ternyata Ranger emas Gajian dia Bugi banget aturan aku, jadi mereka lanjutin Lordnya Biarin aja mereka lanjutin aja Lordnya Kenapa gak Lord dulu Kenapa mereka malas certified? Karena udah menang Lordnya ditahan dulu gitu loh Ditahan sama satu orang Padahal udah gak ada grog, udah gak ada klasisan ini juga Gak ada buff juga hari tadi Bener-bener, ini gak maksudnya kan untuk klasis Lordnya Iya Jadi udah aman banget harusnya sama gajian pakai referee Tapi ya sudah Ya sudah Nasi udah jadi bubur Karena kita hanya ada caster, bukan pro player Jadi kita hanya bisa berkomentar saja Nasi udah jadi bubur Kalau nasi udah jadi bubur Initiate retreat Bubur goreng Bisa Bisa potensi baru tuh Jadi yang mau jadi buka usaha Mungkin bubur goreng menjadi pilihan Bisa begitu bubur goreng Udah enak-enak mumpung Nah bakal coba dipaksa kali ini Terlalu ragu-ragu Kamu lihat deh Kalau terlalu ragu-ragu dari kedua belah tim Mereka yang bakal bisa kumpul membuang kuareng Karena bisa dibilang Ragu-ragu itu membuat sebenernya mistake nya dia Jalan nya dia lebih jelas lagi Jalan nya dia lebih jelas lagi Initiate retreat Oke berarti Tidak boleh ragu ya? Tidak boleh sama sekali Harus iyakin Iya kalau misalnya Dive-dive Lord-Lord Cabut-cabut Kalau misalnya Lord Dilepas itu namanya bukan ragu Apa Betting Betting Iya Betting Lihat kajanya Lihat kajanya ditarik Grinchernya Oh baik banget Dia flicker Dan langsung di follow up juga sama show nya Mementes Terkena satu Tidak bisa meng-cover Last design itu dikeluarkan Duar meledak Tidak ternasih mencapai Mungkin terkena hanya Karateng nya saja Tapi lihat defensa terbesar Immortality pecah Kita lihat juga Kit Raja Terus sakit kan Raja Oh my god Bakal coba dimakan Hilang pecah Saliti Amanin geroknya dan hilang Udah gak bisa diapa-apain tentang itu Oh oh Cow nya zoning out seorang wakejack di arah mid lane Wow Bagus banget Sek ini baru main kajak Ini baru permainan dari kajak yang bener-bener yakuit Yakuit Dan juga follow up dari seorang cow nya Bagus banget Ketika dia flicker Dia dapetin dengan Define Judgment Tapi tiba-tiba ada cow juga yang memberikan damage Untuk ke arah Grinchernya Ya kan aku bilang ya kan Bagus Karena event ada Verify juga Define Judgment akan tetap masuk Iya tetap keinget gak bisa loh Karena Define Judgment itu bagaikan cinta sejati Bagaikan cinta sejati tidak akan pernah lepas Selalu mengikat diri kamu Walaupun kamu sudah pergi Iya walaupun udah terpisah Tetap keinget di dalam hati masing-masing Oh Lucur Hat Ranger Mas Makasih loh Ingat Ranger Mas dia sudah punya yang lain Wow Diperjelas Luar biasa Buat apa kamu ikut acara cari jodoh? Buat cari jodoh? Buat cari jodoh? Oke Back to the game Luar dia sudah mulai mengapung Terlihat damage-nya karena terlihat atas Dan bahkan space-nya di arah bawah Ditarik juga Karena yang keluar-nya Dan kita lihat Pencah vira garmore-nya Dan didapatkan lesoran cari Lagi Lagi dan lagi Darah mint lane-nya juga kebuka Ini benar-benar momentum untuk DMMC Semua yang tes tapi di cancel Dijepit Ditabrak Dan kita lihat show-nya Oh my god Depan Pencoba-nya maju lagi Zamanpon dikeluarkan ke arah belakang Dan pencoba-nya bertahan Tapi tidak bisa Masih bisa di-defence oleh tim Enfios Untan Sedangkan itu di arah top lane Masih coba dipaksa Dan Violet Bakal mengarah ke arah bottom Untuk coba dorong ini super-nya Supaya masuk ke arah base Dari tim Enfios Untan Para pemain dari tim Enfios masih menjaga-jaga Ini hati-hati Sek Bakal bisa untuk mengambil satu orang Gak peduli ditarik disini Kuriken Enfios sudah keluar Tandanya Gashen bakal bisa masuk dengan cukup bebas Dan jauhnya offside Mencahin immortal dari kedua belakang tim Dan matui Selangat Uki Untuk DMMC Apakah menjadi titik terang untuk DMMC Kali Diku Kornei Masih ada shield Masih bersendirian Uki Masih ada combo juga dari Gashen-nya Itu kalo masuk Para Granger-nya Ke Esport Itu kalo kena Granger Masuk ke Violet Iya bener banget Kalo masuk Itu bisa ditumbangin Tinggal bermain disiplin lagi Seperti game yang kedua Bener banget Kali ini para pemain dari tim DMMC Mereka gak terlalu terburuk Mereka yang penting yakin Dan pasti Ketika Push mereka lakukan efektif Seperti sekarang Walaupun Lordnya gak terlalu efektif Tapi Di balik itu Masih ada Super Minion Yang membantu mereka Untuk diharapin Dan juga ditopar Ya Yes Intin DMMC 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 Kenapa aku ngomongnya DMCC Mulu sih? Kenapa aku? Karena MLCC kayaknya Iya Karena kita udah Terlalu sayang dengan MLCC Bener Jadi ngomongnya tuh MLCC DMCC DMMC Eh DMMC Karena kayak rumah sakit namanya DMMC Hahaha DMMC Oke DMMC 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 Mereka akan menunggu Untuk The Next Lord Oh iya Untuk The Third Lord Tapi Chow nya bakal tetep Up pun sendiri Seperti biasa Gak ada temen Gak ada apapun Dan Katra bersama Oh udah ada Brute Force Untuk siapa? Oh Untuk Jill nya Jill bakal coba untuk masuk arah belakang Searah Backline Ini Katra nya kalo dia ambil bahaya banget sih Dia sujagain Cornet So What are you thinking Untuk Next War? Next War bakal ambil Lord dulu Kala pun ga ngambil Lord Mereka bakal jebeting di arah Lord Dan Yang Berhasil menang teamfight Bakal Sembalikan keadaan Meskipun Envyas mutant sekalipun Oke Berarti sekarang Sekarang DMMC DMMC Coba untuk Lord Resurrecting soon Dan mungkin akan Sendirian aja Cukup kuat Dari karinya Untuk mengemankan Lord Yang ketiga Sebenarnya Yes Dan kalo misalkan diliat dari Gashen nya Udah pake motion Berwarna biru juga Dan mungkin akan dibantu Untuk retribusi nya Dan damage secara datang Lord Yang cukup tebal Dan Lampaknya Didapatkan dengan cukup mudah Dan cukup bebas Initiate retreat Yang ketiga Kalo kata ranger Mas Nomor 2 Udah beri 17 Udah beri 17 Udah beri 17 Udah beri 17 Udah pertama gak diambil Pertama Diambil Terus ini Lord kedua Gitu Baru-baru Lord Dua Soalnya Dia lama Lord nya Terangkan itu Dari para pemain dari DMMC Bakal coba Catra Lagi-lagi Wintertop Keon Kali ini, bakal menjadi salah satu item yang bakal dipengaruhkan karena gak ada dive pin dari para pemain dari PNP. Dari itu dipanggilin orang Karn. Karn ya? Aku sebenernya gak nyampe ke arah situ sih. Untuk panggilin tersebut, katanya kenapa sih? Minion bakal coba diputus dari 3 area yang berbeda. Lihat foot cornet, udah mulai masuk dari para minion-minionnya ke arah base dari tim handfield. Ternyata ada pagar 1x20 panjang, bakal coba diboyokin. Kimo Stalini juga dipunyai tapi jail. Lihat, aso ada 16, shownya Objective Gaming. Dan lihat, bagi mendapatkan Granger. Dan sepertinya, ini yang bakal menjadi akhir untuk tim NPO. Akhir dari segalanya. Dan kita lihat juga, DMFC. Down to it dan kita lihat juga, diambatkan. DMFC mendapatkan tiket ke Grand Final. Dan langsung, 2-1 dengan menggunakan Gashennya ya. Yes. Di arah late game mereka benar-benar kuat banget. Bahkan Lord yang terakhir didapatkan juga. Abubah ya. selamat menikmati